Saudara, Bupati Siak membuka pelatihan sertifikasi halal bagi 100 pelaku UMKM sekabupaten Siak. Pelatihan ini digelar di Balerung Datuk Empat Suku Kediaman Dinas Bupati Siak. Padahal pelatihan dan sosialisasi ini membahas tentang pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM dan juga industri halal terutama industri makanan dan minuman di Kabupaten Siak. Dan materi ini disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Taskiya Bogor Dr. Murtiyati Mukhlisin. Di Thailand hanya 60 juta saja, atau sekitar 20 persen dari penduduk Indonesia. Tapi mengaku, we are halal kitchens of the world. Kami adalah dapur halal yang dunia, kata Bang Thailand. Padahal muslimnya cuma 5 persen saja dari 60 juta. Pelatihan ini juga diisi dengan pemaparan tentang pentingnya pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Siak, mengenal dan mengetahui tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam industri makanan dan minuman terutama dari segi komposisi yang dicantumkan serta cara pengelola produk yang harus mengedepankan unsur kehalalan dan terbatas dari unsur haram yang dilarang di dalam agama Islam. Dalam pelatihan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Luqman MPD, Komisioner Basnas Kabupaten Siak, Perwakilan dari Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Siak, serta Perwakilan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!